Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabeswari. Jadi, ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara PC. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan komponen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik. lima orang sudah kita BDDH, kemudian yang lain, demosi dan juga patsus dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya. Tentunya, ini bagian dari komitmen kami untuk bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang buruh, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terima kasih telah menonton!